Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat sedulurku peternak nusantara. Kali ini saya berada di kandang layar umur yang kandang ini ya, ini kebetulan umur 48 minggu. Nah, produksi masih cukup bagus, nanti kita tanyakan pada operator kandangnya ya. Jadi disini pun ya, operator kandang itu selain dia melihara, ambil telur, masih makan, jaga kebersihan, itu juga dia diwajibkan untuk isi recording. Jadi dia bisa hitung, apa namanya, bisa hitung hende sekian, pansum sepakanya sekian, terus kemudian juga, apa namanya, depresinya itu sekian, itu bisa. Karena memang bentukan dari awal itu teman-teman disini sudah disiapkan untuk bisa lebih baik. Jadi tidak hanya nantinya menjadi anak kandang, kalau ini farm berkembang, dan tambah kandang, dan tambah kandang, mereka yang pintar, yang bagus kerjanya itu bisa naik level, misalkan jadi koordinator dari, apa namanya, ini, dari operator kandang, naik jadi koordinator, bisa bahkan bisa jadi mandor. Ini farm kedua, farm kedua ya, ini dari yang pemiliknya, ini total ada 15 kandang, itu untuk blok-blok atas itu ada kandang 1 sampai kandang 7, ini blok 2 ini ada 1 kandang 8 sampai kandang 9, eh sorry, sampai kandang 13, ini ada kandang 14 dan 15, ini baru ya. Ini masih umur muda juga, itu kalau tidak saya berapa, masih lupa saya, tapi masih ayam-ayam muda, baru kira udah pertama ini. Jika kita lihat dari sini, ini jam di sini tuh, sorry, gak bisa fokus, sudah jam 2 ya, kemudian pakan, jam 2, untuk ini jam saya, ini kan jam Jawa Tengah, jam Jakarta ya, Nah ini kebetulan agak di tempat jauh, selisih 1 jam, di sini sudah jam 3. Jika dilihat, kondisi ayamnya terlihat sangat sehat ya, makan semua, ngebut makan. Kemudian coba perhatikan dari jenggernya ya, jenggir warnanya sangat cerah, seger, buker. Kemudian juga, apa namanya, jika dilihat, itu kan rata. Nah pertumbuhan jenggernya rata, seger, buker, rata, gak ada yang pucat, gak ada yang lemes. Nah, terlihat dari ayam sehat itu, kalau makan semuanya sat-sat, wah, sat-sat makannya. Biasanya kalau ayam kurang sehat itu, cenderung dia makan, matok beberapa kali, setelah itu, apa namanya, dia gak bernapsu. Tapi ini, rata kan, makanya bagus banget. Jadi, saya tidak mau lewat sini ya, tidak mau mengganggu. Kita jalan lewat sini saja. Ini sama dengan video yang sebelumnya saya upload, kotoran itu bisa kering. Kotoran kering, sampai menggunung-gunung. Kotoran kering, sampai di sana, gitu ya, wah, selap. Ini operator kandangnya pun juga rata-rata itu kurang jauh ya, jadi dia lebih fokus. Jadi bukan dari area desa sini, bukan, tapi memang agak-agak kurang jauh lah, perantau juga, rata-rata perantau. Karena, biar tidak sering pulang, biar tidak sering, apa ya, tertinggal ayamnya, gitu kan. Tidak sering libur juga. Jadi, ayam itu benar-benar terawat, operator kandangnya juga fokus untuk merawat. Ini ya, pakan sudah tipis ya. Kan tipis ini, ya. Tinggal butir-butiran debu, ya. Konsensi pakan di sini 120 gram. Habis, ya. Kecuali dalam kondisi ayam kurang fit, gitu. Biasanya turun-turun pun, dari data yang saya lihat itu, tidak terlalu ekstrim, ya. Paling 117, 118. Nah, kan, ayam langsung nyerang, ya. Nah, ayam langsung nyerang. Nah, ini ya agak jelas, ya. Jadi, di sini tuh kotorannya tuh sangat kering, bos. Nah, ini kan kering semua, jadi candi. Candi-candi, kan. Karena memang manajemennya oke, tertata, bagus, SOP-nya jelas. Tidak ada sini namanya kok. Nah, talang pakan itu meskipun dia putih ini. Bersih semua. Murah 48 minggu, bos. Nah, kan. Jadi, sukupat ini sangat terjaga. Pak, terakhir produksi kemarin masih berapa persen ini, ya? Lalu pagi. Kenapa turun, ya? Tidak. Masih berapa persen? 95. 95, ya? 95. Oh, iya, deh. Kemarin 96, ya? Turun 1 persen, ya? Tiga hari turun, ya. Oh. Ini sekarang ini lebih sembilan ini. Nuh, kan. N۔ Nomor empat puluhan, lebih, masih 95. Tidak luar biasa, gimana juga. Padahal kalau pengen teman-teman tahu ya, ini ya, apa namanya. pulet ini bikin sendiri dari kandangnya itu kandang open postal tetapi manajemennya juga sangat bagus sehingga ya bisa dilihat, pelator kandang sendiri yang bilang ya, tidak ada setting-settingan dia fokus kasih makan ayam, setelah tanya 96 3 hari yang lalu sekarang turun di 95 ya 1 persen, karena ya sudah waktunya emang turun sih untuk lingkungan kandang pun bersih putin ya, itu rumput tapi rumput masih kandek hijau dan dia pun rajin sering kabat bersih jadi disini tidak ada lalat mas yakin tidak ada lalat, kalau ada layak pasti kotoran-kotoran ini pasti akan apa ya akan lembek tidak bisa kering ya karena disini tidak ada lalat ini pun juga sering dibersihkan jaring ini kan ada jaring kan untuk mengurangi tampias dan panas itu kan seperti halnya itu kan panas itu kan kena panas kan jadi tidak terlalu masuk ke kandang tapi harus rajin dibersihkan lah umur 40-an minggu saja disini kan berarti berapa sudah kalau 40 6 taruh kan kurangnya 13 berarti 30 minggu sudah disini itu ini bersih 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 saya juga masuk sini pertama itu kaget kandang sudah bagus ini luar biasa dan teman-teman disini pun sangat apa ya welcome dalam arti itu dia itu haus akan ilmu pengen tahu keingin tahuannya itu tinggi jadi pada saat disini pun pada saat diskusi dan diskusi itu sangat luar biasa materi-materi atau pertanyaannya pun yang ditanyakan itu bukan sembarang-sembarangannya bukan awur-awuran tapi memang sudah benar-benar disiapkan atau yang biasa mereka temui kendala-kendala di lapangan jadi gitu ya teman-teman ya saya hanya ingin membagi apa ya sedikit wawasan ke teman-teman bahwasannya dengan manajemen yang bagus ini kan bersih dengan manajemen yang bagus kebersihannya bagus terus kemudian apa namanya bioskulturnya juga bagus kemudian apa namanya SOP-nya itu pokoknya intinya sudah berjalan dengan baik itu juga salah satu pendukung untuk membuat performance ini bagus oke cukup sekian dari saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya penyampaian dari saya kalau memang ada saran ya sampaikan saja kalau memang ada susu negatifnya bisa diambil maaf tidak banyak yang bisa saya sampaikan terlalu detail ya tidak cuma saya hanya ingin membagikan wawasan wawasannya memang performance yang bagus itu tergantung bagaimana cara kita perawatan dan manajemennya begitu ya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam peternak nisantara terima kasih selamat menikmati